Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial dan merupakan pertanyaan yang terakhir Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya, apakah itu namanya bukan munafik Buya? Jadi, antara hati, ucapan, dan perbuatan beda. Misalnya, kita sebenarnya masih benci, tapi baik di depannya. Apakah itu munafik Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Definisi munafik yang sesungguhnya adalah beriman secara lahir, tapi batinnya masih kafir. Kau munafikin. Dan itu yang tahu hanya Allah, Anda pun tidak boleh mengatakan si fulan munafik. Karena yang tahu hanya Allah. Kalau Nabi mengatakan Abdullah bin Ubi bin Salamunafu, karena diberi wahyu. Allah kasih tahu kalau dia munafik. Tapi kita tidak boleh mengatakan munafik. Tapi Nabi memberikan tanda-tanda saja, si bohong, si pengkhianat itu munafik. Tanda-tanda, tapi belum tentu munafik. Nah, ilmu kemunafikan yang diajar ke Nabi itu maksudnya bukan ke sana. Hei hamba Allah, ini salah kaprah kita ini. Tanda munafik ada tiga. Kalau ngomong dusta, dipercaya, khianat. Janji suka ingkar. Itu maksudnya bukan Anda mencari orang munafik di kiri kanan Anda. Anda tidak tahu munafik yang tahu Allah. Tapi itu untuk mendeteksi diri Anda, untuk mengetahui ini Anda. Agar Anda tidak punya itu. Semuanya ilmu jadi salah kalau gunanya begini, bukan untuk gini. Anda jangan bohong, Anda jangan itu. Tapi munafik adalah nanti ujungnya munafik yang sejati adalah munafik yang hakiki. Wah ada munafik hakiki. Adalah yang tadi, tidak beriman dalam hatinya, dohirnya saja. Baik. Ada pun yang ditanyakan, bagaimana? Saya masih marah dengan dia. Marahkan urusan hatimu. Tapi saya berperan seperti yang Buya sampaikan, harus kita mendoakan daerah yang baik. Saya berperan baik. Oh enggak. Perilaku dohirmu, manusia itu dalam beramal ada lahir, ada batin. Amal ya. Kelurusan iman memang enggak. Iman lahir dan batin. Orang mengatakan tidak percaya Nabi Muhammad, biarpun hatinya ngomong apa saja. Kecuali memang, kayak Ammar bin Yasir, dia keluar kalimat yang mengeluarkan dari iman, tapi hatinya kuat. Hati intinya. Itu masalah keimanan. Tapi kalau amal enggak. Amal itu semua anggota tubuh kita punya amal. Lesan kita punya amal. Sehingga zikir itu, biarpun tidak khusuk. Khusuk akan amal hati. Anda zikir dengan lesan. Anda enggak khusuk, dapat pahala lesan loh ya. Zikir dengan lesan. Maka jangan tidak berzikir gara-gara tidak khusuk. Nah, ada dendam di dalam hati. Saya ingin obati, tapi belum sembuh. Jangan nunggu sembuh dong kalau berbuat baik dengan dia. Oh, saya marah benci kepada dia. Saya kirim fulus besok hari. Dapat pahala enggak coba? Dapat pahala. Bukan munafik. Anda mengakui di hati Anda masih ada benci. Tapi Anda tetap berbuat baik. Ini jangan salah ini. Gara-gara itu. Jangan munafik deh. Benci aja ngomong. Tampakin dari muka. Kita kan jujur. Bukan jujur. Kamu enggak punya ilmu. Jadi, bukan munafik. Justru Anda ingin memangkas sesuatu di dalam hati yang tidak baik agar tidak sampai ke amal zohir. Kita punya dendam, punya ngiri mungkin. Manusia kita, siapa yang enggak punya iri? Cuma kemenangan kita adalah memerangi itu semuanya. Saya ngiri kemenangan tetangga. Tetanggaku ya Allah sukses duluan. Kasih tahu ya Allah. Doain semoga tambah sukses. Resikinya tambah banyak ya Allah. Kalau tanya orang, gimana? Masya Allah ini tokonya ajib. Barang-barangnya bagus. Wadah kita ngiri tadi. Allah, barangnya istimewa bagus semuanya. Munafik ya? Enggak itu. Dia jihad. Nabi mengatakan jihad ke munafik. Cuma jangan salah. Betul pertanyaan yang bagus sekali itu. Kadang-kadang ini salah dalam. Orang itu jangan munafik deh. Kalau gak seneng ya bilang aja gak seneng. Wah ini banyak gak munafik. Kalau Anda ada benci dengan seseorang, rubah berlaku Anda dengan berlaku baik. Kenapa? Pertama dengan Anda menahan untuk tidak menuruti di hati yang busuk tadi, Anda sudah jihad mendapatkan pahala. Kemudian karena perilaku baik Anda akan memberi, akan dapatkan reaksi baik dari orang tersebut. Dan itu menjadikan nanti dendam dan dengi Anda akan hilang. Itu proses. Menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi tidak. Jadi kalau ada marah dan dendam di dalam hati, undang dohir kita berbuat baik, maka kebaikan dengan dohir kita akan dineli oleh Allah sebagai pahala yang luar biasa. Seperti itu. Wallah alam biswab.